Halo teman-teman, balik lagi disini dengan saya Aowir ya Ya, jadi sekarang di depan kita nih, sudah ada sebuah diecast dari brand Kinsmart Ini adalah mobil Pagani Huaira BC Ini saya baru dengar ya nama mobilnya ini Tapi kalau Pagani Huaira sih sudah pernah dengar Cuman belum tahu bentuknya ternyata seperti ini Saya kira ini Pagani Zonda ya awalnya Karena saya kurang mengerti Pagani juga Ternyata bentuknya mirip-mirip teman-teman Oke, jadi ini dia packaging dari Kinsmart Ini masih baru banget ya teman-teman, belum pernah saya buka Dan untuk teman-teman yang ingin melihat video unboxingnya bisa cek di video saya sebelumnya Ini ada official lisensi produknya Ini banyak mobil ya yang dibuatkan miniatur Untuk logo Pagani, mana dia? Logo Pagani, nah ini logo Pagani nya Oke, disini pintunya bisa dibuka dan juga pullback action Jadi kalau dibawa ke belakang itu bisa jalan sendiri gitu ya Oke, kita buka Ini masih baru banget Dan semoga sih barangnya aman ya teman-teman Oke, kita cek bersama-sama Iya, ini dia Masih disegel Mantap banget Dan ini aman Untuk di bagian belakang ini Tidak ada cet yang menempel ya Jadi berarti bisa dipastikan ini tidak ada gesekan mobil-mobilannya Oke, dan kita buka dulu segelnya Nah, ini cara buka segelnya gampang ya teman-teman Ini tinggal diputer-puter aja Tidak perlu digunting, tidak perlu di cutter Kok tidak perlu ditempel Karena nanti kalau teman-teman udah bosen mainin Bisa teman-teman masukkan lagi cuy Oke, ini dia Ini tinggal diputer-puter gini aja Bahkan teman-teman pun bisa buat tiruannya seperti pabrik gini ya Cara untuk nyegelnya lagi Oke, jadi gampang banget intinya Ini juga untuk melepas segel dari bannya juga gampang banget Tinggal diputer-puter aja Dan dia sudah langsung lepas Oke, kita singkirkan dulu ini Jadi ini dia mobil-mobilannya teman-teman Oh, mantep banget Parah, sumpah Ini spionnya seperti ini ya Seperti ada tangkainya gitu Oke, kita cek dulu dari bawah Ini 2016 Pagani Huayra BC Ini yang skala 1 banding 38 ya teman-teman Ini brand Kinsmart made in China Oke, waduh ini dia mobilnya Keren banget, sumpah Sementara kita lihat dulu Oh, ini masih di segel nih pintunya Jadi gak gampang terbuka Oh, ini segelnya ada 2 ya Mantep banget Ini kita buka dulu segelnya Oke, mungkin nantian aja lah Agak gini juga sih Karena masih menempel dia Oke, lebih mudah membuka segel di rodanya Daripada segel pintunya teman-teman Karena ini ditempel gitu Jadi saya takut merusak catnya ya Semoga catnya tidak terkelupas Oke, ya terbuka dengan aman Oke, kita lihat dulu fisiknya Dari samping sisi sebelah kiri Ini aman Tidak ada rusak Tidak ada lecet Oke, aman Hanya debu aja Normal sih Barang ada debunya Karena mungkin lama di gudang Atau saat pengiriman dari China ke Indonesia Oke, di bagian belakangnya aman Kemudian di bagian atasnya aman banget Di bagian sisi kanannya aman Dan di bagian depannya juga aman Oke, jadi langsung aja kita review mobilnya Untuk dari depan Kita mulai dulu dari depan ya Di depannya nih ada logo Pagani teman-teman Ada logo Pagani Kemudian disini detail banget ya Ini warna kuning ya teman-teman Mungkin di kamera sedikit berubah Warnanya mungkin seperti stabilo ya Kalau di kamera Tapi ini aslinya warna kuning Kuning-kuning racing gitu cuy Dan ini ada lampunya Ini ada kotak-kotak 4 Ini juga kotak-kotaknya 4 Maksud saya bulat-bulatnya gitu ya Tidak ada micanya gitu Jadi lubang gitu Dan disini ada tulisan Huaira BC Di sini Di bagian Bumpernya Kemudian disini Bumpernya seperti ada lampu DRL gitu Ini juga Dan ini detail banget teman-teman Mantep banget Detail banget Yang saya lihat Untuk Spionnya seperti ini ya Jadi seperti mekar gitu Ini juga ada Wipernya Tapi masih nempel di micanya Di kacanya gitu Untuk di bagian sebelahnya Ini ada tulisan Huaira Nih Tapi Tidak begitu kelihatan ya Karena kecil banget Warna silver juga Kemudian disini ada Ceritanya lubang Untuk masukkan angin ke ban gitu Tapi ini tertutup Tidak lubang Ini ada seperti lampu Lampu sein gitu ya Mungkin nih lampu sein Saya tidak tahu juga Di mobil aslinya ini apa Mungkin teman-teman ada yang tahu Bisa komen di bawah Kemudian di bagian belakangnya Ini mantep banget Saya lebih suka di bagian belakangnya sih Sebenarnya Kalau dibilang jujur Disini ada lampunya Kemudian disini ada Spoilernya Mantep Ada tulisan Pagani Ini ada lampu Bawahnya juga Mungkin untuk Lampu kabut ya Kemudian ini lampu belakangnya Sumpah Ini keren banget cuy Lampu belakangnya Dia Buletan gitu ada tiga Seperti LED ya teman-teman Mungkin seperti bisa nyala Tapi semua ini tidak bisa menyala Dan untuk di bagian atasnya Seperti ada karbon-karbonnya gitu Dan juga tuh ada Seperti mesinnya nih Kelihatan Dari micanya Dan kita coba buka Buka pintunya Maksud saya Wow Ini bukanya mantep banget cuy Wow Dia seperti muterbang gitu teman-teman Mantep banget Nah ini untuk di bagian pintu Dia detail juga nih Ada Penarikan pintunya Ada juga Pocketnya disana Dan untuk bagian jognya Dia tidak ada warna ya Hitam gitu aja Tidak ada Detailnya juga Tapi aman Bagus-bagus aja Dan untuk di bagian dashboard Dia menyerupai aslinya ya teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Tapi kameranya gak mau fokus ke tengah dia ya Oke jadi seperti ini Itu bagus banget Bagian dashboardnya Oke Jadi ini dia teman-teman Review kita untuk Kinsmart Pagani Huaira BC Sampai jumpa Bye Bye